Selamat sahabat anak-anak, berita misi pada sahabat keempat triulan 1 tahun 2021 berjudul Tartu Memori Hilang Diceritakan oleh Yaroslava dari Ukraina Yaroslava memiliki kartu memori kesukaannya Kartu Memori berwarna abu-abu dan biru dan melekat pada gantungan kunci berbentuk hati Pada gantungan kunci yang berbentuk hati itu ada kepik merah dengan pintik-pintik hitam dan kata-kata Tuhan mengasihimu Yaroslava menyimpan musik pada kartu memori untuk bernyanyi di gereja Yaroslava suka menyanyi dan dia sering diminta untuk menyanyi musik khusus Suatu musim panas, Yaroslava membutuhkan kartu memori untuk menyanyikan sebuah lagu di perkemahan di sekolahnya Tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia meletakkannya Dia memasukkan tangannya ke dompetnya dan merabah-rabah Tidak ada Dia melihat ke sekeliling kamar tempat dia dan adik laki-lakinya tidur Dimanakah itu? Ya Tuhan, bantu aku menemukan kartu memori Dia berdoa dengan suara keras Engkau tahu aku sangat membutuhkannya Yaroslava melihat kerak buku Dia melihat banyak buku dan peti harta karun kecil dengan malekat kecil di dalamnya Dia juga melihat kotak penyimpanan HP yang kosong Tetapi tidak ada kartu memori Dimana lagi aku bisa meletakkan kartu memori? Dia pikir Dia melihat kemejanya Dia melihat komputer dan lampu Dia melihat rensel dan dompetnya Tetapi tidak ada kartu memori Kemudian dia melihat keambang jendela Dia melihat tanaman di pot Tetapi tidak ada Yaroslava menyadari Bahwa dia tidak punya waktu lagi untuk mencari Sudah waktunya untuk pergi Kedai Game Yaitu program siang hari Yang menawarkan kegiatan rekreasi dan olahraga yang diawasi untuk anak-anak Terutama di musim panas dan selama liburan sekolah Ibu mengambil ponsel Yaroslava dan mengunduh lagu yang dibutuhkan dari komputer Yaroslava Kemudian Yaroslava pergi ke day game Dimana dia bernyanyi Kembali ke rumah malam itu Yaroslava mencari kartu memori lagi Dia benar-benar menginginkannya Tidak nyaman menyimpan musik di ponselnya Ya Tuhan bantu aku menemukan kartu memori Doanya Dia melihat kerak buku Tidak ada Di mejanya Tidak ada Di jendela Tidak ada Di belakang tempat tidur Dan di dalam lemari Tidak ada Malam itu dia ingat kartu memori Dalam doa tidurnya Ya Tuhan Terima kasih atas hari yang indah yang telah dilalui Dia berdoa Terima kasih karena aku bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman Tolong bantu saya untuk memiliki malam yang baik Bantu aku untuk menemukan kartu memori Dia berdoa Doa yang sama malam berikutnya Dan kemudian berikutnya Tetapi kartu memori tidak ditemukan Setahun berlalu Dan Jaroslava terus berdoa Dia tidak ingin menghabiskan uang untuk kartu memori baru Dia yakin Bahwa Tuhan akan membantunya menemukannya Jika Tuhan peduli pada burung pipit Dia akan peduli padaku Untuk menemukan kartu memori Pikirnya Suatu hari Jaroslava menata ulang buku-buku di rak bukunya Ketika dia melihat sesuatu yang abu-abu dan biru Terjepit di antara dua buku Itu melekat pada gantungan kunci berbentuk hati Dengan kumang merah dan kata-kata Tuhan mengasihimu Jaroslava meraih kartu memori dan berlari ke ibu Ibu aku menemukan kartu memori Dia berseru Dia kembali ke kamarnya dengan senyum lebar Terima kasih Tuhan Karena telah membantu saya menemukan kartu memori Doanya Jaroslava berdoa kepada Tuhan sepanjang waktu Dan dia berbicara kepadanya tentang segala hal Tuhan adalah sahabatku katanya Tuhan selalu mendengar doa kita Dan dia selalu menjawab cepat atau lambat Anak-anak Persembahan sahabat ke-13 triulan ini Akan membantu membangun gedung sekolah Jaroslava di Ukraina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!